Intro Halo semua, jumpa lagi bersama kakak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Awali hari ini dengan senyuman dan jangan lupa sarapan ya, oke? Kuda laut pastinya bukanlah hewan yang asing bagi kita semua. Bentuknya yang seperti gabungan antara kuda dan ular menyebabkan hewan laut ini amat mudah dikenali oleh siapapun. Namun, tahukah kalian kalau kuda laut juga memiliki banyak hal menarik yang mungkin belum kita ketahui? Berikut ini adalah fakta unik dari kuda laut. Nomor 1 1. Kuda laut adalah sejenis ikan Walaupun bentuknya aneh dan tidak seperti ikan-ikan yang kita jumpai pada umumnya, ternyata kuda laut aslinya adalah sejenis ikan. Seperti halnya ikan, kuda laut memiliki tulang belakang, berenang memakai sirip, dan bernafas memakai insan untuk bergerak naik turun, kuda laut juga memiliki gelembung renang yang bisa diisi dengan udara. Kuda laut bergerak dengan cara menggetarkan sirip di punggungnya sebanyak puluhan kali per detik. Namun, walaupun memiliki sirip, kuda laut adalah hewan yang tidak pandai untuk berenang. Sebagai gantinya, hewan ini lebih suka hidup diam dan meliritkan ekornya pada benda-benda di dasar laut seperti lumput laut dan ganggang laut. Selain mencegah dirinya terseret oleh al-saut, cara hidup seperti ini membantu kuda laut untuk membaur dengan lingkungannya. 2. Kuda laut tidak memiliki gigi dan lambung Bagi banyak hewan, gigi adalah komponen yang penting. Pasalnya, gigi dibutuhkan untuk mencabik-cabik makanan supaya ukurannya cukup kecil untuk masuk ke dalam saluran pencernaan. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk kuda laut yang tidak memiliki gigi. Kuda laut hanya bisa memakan hewan-hewan kecil, semisal pelanton hewani. Saat makan, kuda laut akan menghisap mangsanya dengan cara menggunakan mulut yang bentuknya menyerupai sedotan. Hewani ini juga memiliki sistem saluran pencernaan yang tak kalah unik. Pasalnya, tidak seperti hewan-hewan kebanyakan, kuda laut ternyata tidak memiliki lambung. Karena itu, kuda laut harus makan secara terus-menerus agar tetap mendapatkan asupan gigi yang cukup. Jumlah hewan kecil yang dimakan oleh kuda laut bisa mencapai lebih dari 3.000 ekor setiap harinya. 3. Sirip di kepala Kuda laut bukan hanya memiliki sirip di punggungnya, tetapi juga di kedua sisi kepalanya. Sirip tersebut menjadikan kuda laut seolah-olah memiliki daun telinga yang transparan. Sirip itu sendiri aslinya adalah sirip pektoral. Sirip yang kalau pada spesies ikan lain, posisinya ada di belakang insang. Fungsi dari sirip pektoral pada kuda laut adalah untuk membantunya berubah arah dan mengerem saat bergerak. 4. Mata yang bergerak terpisah Kuda laut memiliki sepasang mata yang letaknya di kedua sisi kepalanya. Berkat posisi mata tersebut, kuda laut memiliki medan penglihatan yang amat luas dan bisa melihat benda yang letaknya bahkan berada di belakangnya. Kuda laut juga memiliki pangkal mata yang fleksibel dan bisa digerakkan secara terpisah. Itu berarti kuda laut bisa melihat ke depan dan ke belakang secara bersamaan. Kelebihan ini amatlah penting bagi kuda laut, mengingat mereka mengandalkan penglihatannya untuk menemukan mangsa yang berukuran kecil. 5. Ukuran yang bervariasi Kuda laut memiliki lebih dari 50 ukuran berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Dalam klasifikasi ilmiah, semua spesies kuda laut tergabung dalam jenis hipokampus yang kalau dalam bahasa latin bermakna ulat kuda. Karena terdiri dari beragam spesies, kuda laut pun memiliki ukuran yang berbeda satu sama lain. Spesies kuda laut terkecil ukurannya hanya 1 cm, namun yang terbesar panjangnya bisa mencapai 30 cm. 6. Kuda laut jantan bisa hamil Salah satu hal yang paling menarik dari pelaku berkembang biak kuda laut adalah pejantannya bisa hamil. Kehamilan yang dialami oleh kuda laut jantan sendiri tidak sama dengan kehamilan yang terjadi pada mamalia. Jadi, sesudah kawin, betina akan menaruh telur-terurnya di dalam perut pejantan sehingga perut pejantan membesar dan terlihat seolah-olah sedang hamil. Pejantan selanjutnya bertanggung jawab penuh atas keselamatan telur-terur tersebut. Bergantung dari spesiesnya, telur-terur tersebut membutuhkan waktu antara 2 hingga 4 minggu untuk menetas. Jumlah telur yang bisa dikandung pun bervariasi, di mana spesies yang berukuran besar bisa mengangkut sampai dengan 1.500 butir telur. Bayu kuda laut yang sudah menetas akan pergi meninggalkan kantung induk jantannya dan sudah harus hidup mandiri. 7. Baju Zirah Alami Kuda laut sepintas nampak seperti hewan yang tidak berdaya, pasalnya kuda laut tidak bisa berenang cepat dan tidak memiliki alat pertahanan diri semisal duri beracun. Meskipun begitu, ternyata tidak banyak hewan laut yang memangsa kuda laut, pasalnya kuda laut sangat lihai dalam berkamuflase dan bisa mengubah warna kulinya dengan cepat. Kalaupun hewan pemangsanya sudah berhasil menemukan keberadaannya, kuda laut masih memiliki cara terakhir untuk mempertahankan diri. Ikan ini memiliki kulit yang disebelungi oleh cangkang keras layaknya baju zirah. Alhasil, hewan pemangsa yang sudah berhasil menangkap kuda laut masih harus bersusah payah untuk menghancurkan cangkang pelindung dan akhirnya lebih memilih untuk meninggalkannya. 8. Bahan Obat Kuda laut sudah sejak lama diambil dari alam liar untuk dijadikan pembuatan obat tradisional, khususnya di Cina. Meskipun teknologi sudah kiat maju, minat publik terhadap obat berbahan kuda laut tidak kunjung pudar, tapi malah terus bertambah. Sebanyak 150 juta ekor kuda laut, korang diperdagangkan setiap tahunnya di seluruh dunia. Dihawatirkan, bila praktik tersebut tidak segera dihentikan, kuda laut akan benar-benar punah hanya dalam kurun waktu 30 tahun mendatang. Itulah fakta menarik tentang kuda laut yang mungkin bisa bermanfaat untuk pengetahuan kalian. Jangan lupa like and share jika kalian menyukai video ini. Subscribe juga ya untuk mendapatkan info onik lainnya. Thanks and see ya!